Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pejuang cuan Gimana kabar kalian di malam hari ini Semoga kalian sehat semua Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin, mantap jiwa ya Dan jangan lupa ya kawan-kawan Tetap secangkir kopi harus selalu ada Buat menemani malam anda Memantau market yang arahnya sedang meronta-ronta ya Butuh pelehan kasih asmara Seperti itu, mantap jiwa ya Dan di kesempatan Malam hari ini teman-teman Saya akan mengupdate perihal Shiba Inu lagi Dimana dengan kondisi market yang seperti ini ya Malah disini banyak yang berlomba-lomba Untuk mendapatkan Shiba Inu ya Setelah peluncuran apa Burnnya ya, portal burn Daripada Shiba Inu itu sendiri gitu teman-teman Ya langsung kita ulik aja ya Dan disini dari Youtube ya teman-teman ya Tentara Shiba membakar 1,6 miliar Shiba Dalam 24 jam Saat koin kehilangan 3% Seperti itu kawan-kawan ya Nah Jadi Kalau menurut saya teman-teman Ya portal burn ini membawa dampak yang cukup Signifikan untuk token Shiba Inu Teman-teman Dimana Dari segi burning Shiba Inu Setelah portal ini diluncurkan Kurang lebih ya teman-teman Kurang lebih ini sudah Sekitar 17 miliar token Terbakar ya teman-teman Setelah peluncuran portal burn Daripada Shiba Inu itu sendiri teman-teman Ya mantap jiwa ya Itu sangat membantu Token Shiba ya Sebenarnya membantu Sangat-sangat membantu ya Seperti itu Dan disini dijelaskan Seperti yang dilaporkan oleh Platform pembakaran Shiba utama Dan pelaca data yang terkait Dengan pembakaran token Shiba Selama 24 jam terakhir 1,4 miliar coin meme Telah dipindah ke dompet kripto yang mati Atau alias Dead wallet Seperti itu teman-teman Jadi Sorry agak batuk teman-teman Jadi disini gini teman-teman Setelah Peluncuran portal burn kemarin Memang dari dampak-dampak Shiba Inu Untuk burningnya itu mulai kelihatan Mulai banyak token-token yang sudah di burning Ini Kalau tidak salah sudah 4 hari ya Atau 3 harian ya Ini portal burn ini berlaku itu Sudah sekitar 17 miliar token ya teman-teman Yang dibakal oleh Shiba Inu ya Melalui Burningnya portal burn itu teman-teman Dimana ya Setiap orang yang melakukan burning Seperti itu akan mendapatkan apa ya Income ya teman-teman Berupa Apa ya berupa token sih Kalau tidak salah seperti itu teman-teman Ya atau Shito Shito ya teman-teman Seperti itu ya Dan disini selain itu Selama beberapa jam terakhir Sekitar 200 juta lainnya dibakar oleh komunitas Shiba Inu juga Dengan demikian jumlah kripto anjing yang ngehancur Sejak kemarin pagi lebih dari setengah miliar teman-teman ya Lebih dari setengah miliar dari kemarin pagi ya Dan disini lebih 1,5 miliar Shiba dipindahkan ke dompet mati Nah selain dari ini teman-teman Selain dari ini ya ada lagi informasi prihal Shiba ini ya Dan disini pun dilansir dari YouTube day juga teman-teman Dimana pembelian Shiba besar-besaran 70 miliar yang dilakukan oleh Paus ini teman-teman Jadi ketika portal brand dibuka ini ya ketika mengalami koreksi sampai sekarang ini teman-teman Paus ini mulai menampung Shiba Inu kembali Yaitu total yang ditampung teman-teman yaitu sudah 70 miliar yang dilakukan oleh Paus ya teman-teman Jadi sudah ada pembelian sekitar 70 miliar token Shiba Inu yang dibeli oleh Paus Nah oleh karena itulah mungkin ya mungkin dari developer dari Shiba Inu ini teman-teman ya Belum mau membakar secara besar-besaran untuk token Shiba Inu ya Karena masih dikuasai oleh Paus-Paus Sebenarnya gini teman-teman ketika Paus masuk ya ketika Paus masuk maka akan berdampak ini teman-teman Ada pembalikan harga seharusnya seperti itu teman-teman Tapi ya tapi disini dikembalikan lagi ke arah market dimana market memang lagi keadaan sore gitu ya teman-teman Dalam keadaan hancur nah seperti itu makanya gimana ya Kalau banyak-banyak sekali sih saya lihat ya banyak sekali orang yang mulai kecewa dengan Shiba Inu dan sebagainya ya Karena banyak berita positif harganya nggak naik-naik gitu Banyak berita bagus harganya tetap segitu-segitu aja Banyak yang Paus-Paus masuk tapi nggak ada dampaknya seperti itu Banyak sekali yang berspekulasi seperti itu ya mulai kecewa dengan Shiba Inu ya Dan disini Wall Street telah melihat pembelian Shiba Inu besar-besaran lainnya di pasar cryptocurrency Ketika Paus Anony membeli 70 miliar token yang menentukan posisi Shiba sebagai posisi terbesar diantara Paus Ethereum Nah jadi gini teman-teman ya Shiba Inu ini sudah menduduki ya menduduki apa ya arena tertinggi para Paus teman-teman Dimana Paus Ethereum ini sudah mulai masuk semua ke dalam Shiba Inu gitu Nah jadi logikanya gini teman-teman Ketika developer itu melakukan burning dengan skala besar ya melakukan burning dengan skala besar Ibaratnya pasokannya ini masih sekitar ya kita omong kotor aja ya teman-teman Kalau ibaratnya pasokannya 500 miliar ya masih tersisa sekitar 500 miliar gitu aja teman-teman ya kita omong kotor ya Atau 500 miliar ya 500 miliar token Shiba Inu ini masih tersisa seperti itu Nah ketika si developer ini ingin burning sekitar 30% lagi dari pasokannya berarti sisa 200 miliaran kan seperti itu Nah ketika developer melakukan hal tersebut maka akan ada dampak perubahan dari harga dari Shiba Inu ini Ya kan akan melecet tinggi seperti itu teman-teman Tapi dampak negatifnya nanti dampak negatifnya ketika harga itu melambung tinggi maka Paus-Paus ini akan segera menjual aset-aset Shiba Inu itu Nah dampaknya apa? Akan dampak parah lagi seperti itu Maka sia-sia melakukan burning dengan skala besar tapi damp lagi gitu teman-teman ya Kalau dampnya nggak terlalu parah ya nggak masalah Tapi ketika Paus ini ngejual asetnya gitu lah Kan ini bukan cuma 1-2 Paus aja yang masuk Puluhan Paus gitu ya yang masuk Ketika mereka berlomba-lomba menjual token Shiba Inu Maka akan ada dampak yang cukup signifikan ke dalam Shiba Inu itu sendiri Yaitu harganya akan semakin damp lagi Mungkin bisa nambah sirul lagi seperti itu kawan-kawan Nah mungkin ya kita harus berpikir positif juga Kenapa devnya ini kok begini? Kenapa devnya begitu? Ya mungkin salah satunya ya karena itu gitu Karena saya pernah mendengar juga bahwasannya Developer dari Shiba ini kewalahan dengan mengantisipasi Paus gitu loh ya Ya banyak spekulasi kenapa membuat token banyak Kenapa membuat ini banyak ya Itu kita nggak tahu kenapa dia membuat token banyak gitu ya Menurut alaman transaksi pembelian besar dilakukan 13 jam yang lalu Dan berpotensi menyebabkan lonjakan harga 3% terbaru ya Total pemilik Shiba Inu senilai USD tetap pada 1,2 miliar nilai kepemilikan tertinggi Sejak April teman-teman ya Jadi sejak bulan April ini 1,2 juta miliar dolar teman-teman Ini dalam kalau dibelikan Shiba Inu itu mendapatkan bejibun banget ya Kayak gitu teman-teman Jadi total Paus ini yang ngebeli per April ini teman-teman Yaitu 1,2 juta USD gitu teman-teman Nah jadi memang salah satu penyebab kenapa developer nggak mau nge-burning Shiba Inu Developer ini kayak apa ya Kayak intinya menganakterikan Shiba Inu Salah satunya mungkin karena ini gitu teman-teman Ya karena masih dikuasai oleh Paus-Paus itu ya Pasar Shiba Inu ini masih dikuasai oleh para Paus Dan dari Sitosi itu juga mengumumkan bahwasannya ekosistem Shiba Inu itu ya Yang kayak Metaverse, Shiba Swap, terus Burn itu Bertujuan pada intinya teman-teman Pada dasarnya itu untuk mengurangi supply daripada Shiba Inu Itu yang diomongkan oleh Sitosi Yaitu intinya akan menuju ke situ ya Untuk mengurangi supply Shiba Inu Nah mungkin ini dulu perihal Shiba Inu Semoga bermanfaat Salam Cuan Terima kasih telah menonton!